Jenis dan tingkatan ilmu leak di Bali, menurut Wikipedia. Leak atau liak dikenal pula sebagai ilmu pengiwa yang berarti, ilmu kiri, adalah salah satu metode meditasi tantra khas Bali yang sering disalah artikan sebagai ilmu hitam, Aji Wegik. Ilmu leak di Bali seringkali dikaitkan dengan cerita calon arang. Masyarakat Bali meyakini kalau kata leak berasal dari kata lina aksara yang berarti hilangnya aksara, kemudian lima aksara atau panca aksara. Dengan demikian ilmu leak sejatinya adalah ilmu aksara, yang mana aksara merupakan salah satu komponen penting dalam tantra. Tantra adalah salah satu sistem filsafat yang pernah tersebar luas di Nusantara dan dikenal luas semenjak zaman kerajaan Sriwijaya. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lanjut ya guys. Tantra di Bali berkembang luas pada zaman Mahendradata dan kemudian pada zaman Keboparut yang memerintah Bali di bawah kerajaan Singasari. Filsafat tantra memandang manusia dalam kesejatiannya adalah Tuhan, Parmasiwa dalam Hinduisme, Adi Buddha dalam Buddhisme, itu sendiri. Namun adanya ahamkara atau konsep diri personal membuat manusia melupakan kesejatiannya dan hidup dalam berbagai batasan. Metode meditasi tantra merupakan cara untuk melepaskan batasan-batasan personal tersebut secara perlahan sehingga pada saatnya manusia bisa menghayati kembali dirinya sebagai siwa. Hal ini dilakukan dengan olah energi atau sakti yang adalah komponen filosofis penting lain dalam tantrisme. Legenda masyarakat menyebutkan bahwa ada banyak jenis leak. Seperti berubah menjadi api, monyet, anjing, celulup, rangda, garuda emas, dan badai emas. Perubahan wujud tersebut biasanya juga menentukan tingkatan ilmu leak yang dikuasai. Namun dalam lontar pengelihakan sendiri, jenis dan tingkatan ini tidak ditemukan. Bisa dikatakan, kepercayaan masyarakat terkait tingkatan ilmu leak dan jenisnya ini tidak lebih merupakan legenda yang dipopulerkan dalam masyarakat seperti cerita calon arang. Menurut lontar-lontar pengelihakan, lontar pengiwa yang ada, ditemukan beberapa jenis ilmu leak, seperti ilmu pengiwa camra berak, ilmu pengiwa kerap akasa, ilmu pengiwa surya sumedang, ilmu pengiwa siwa wijaya murti, ilmu pengiwa jongbiru, ilmu pengiwa keputusan calon arang, ilmu pengiwa maduri reges, ilmu pengiwa gni sabhuwana, ilmu pengiwa sampian emas, ilmu pengiwa rambut sapetik, ilmu pengiwa maduri reges, dan masih banyak lainnya. Dalam jenis-jenis ilmu pengiwa tersebut, disebutkan kalau ilmu bersangkutan merupakan ilmu utama, sehingga tidak terdapat tingkatan-tingkatan dari ilmu leak tersebut. Terima kasih telah menonton!